Oh oke baiklah ini saya punya contoh soal UN 2012 kita bahas beberapa harapan saya sih bisa sampai selesai sampai 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 nomor 40 tapi semampu kita nanti ya kalau yang ada yang belum kalau ada yang kalau nanti ada yang belum selesai nanti kita sama-sama cari tahu gimana solusinya eh ok masih sendiri-sendiri masih sendiri-sendiri terus 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 selamat menikmati 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 manusia ya lupa ya wajar lah tapi kalau kita latihan mudah-mudahan ya kalau kita latihan mudah-mudahan nanti bisa apa ya ya orang-orang kalau banyak latihan kan nanti nanti bisa sendiri insyaallah gitu iya iya soalnya pasti saya share nanti ya tunggu 3 menit lagi 3 menit lagi kita langsung cabut oke ada 4 ya lumayanlah 4 nanti kan kita bisa kasih rekamannya kita kasih rekamannya wah 10 menit 10 menit pertama rekaman sudah selesai tapi tidak ada apa-apanya tolong disiapin kertas kertas atau ya gak usah kertas gak apa-apalah ya kertas itu nanti untuk mencoba menghitung sama kita sama-sama menghitung ada beberapa soal hitungan seperti itu semuanya dan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dapat dilakukan cara berikut yaitu Sampai jumpa. 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 menghasilkan barang jahat oke Mbak Wiwi saya dalam hal ini lebih setuju A tapi dua-duanya kata-katanya membingungkan tapi yang benar yang benar yang benar menghemat penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas seharusnya seperti itu jawabannya ya ya oke ya lanjut ya soal nomor dua ya next page iya betul betul jadi jawabannya adalah menghemat sumber daya agar memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini salah karena ada salah ini dan kata-katanya memenuhi untuk menghasilkan barang untuk menghasilkan barang dan jasa agar memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas ini agar kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini kayaknya ada kata-kata yang hilang disini ini ada kata-kata yang hilang agar memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas oke ya tapi ngerti ya siap siap ya ada yang kurang dua-duanya betul tapi yang pasti kita semua sudah tahu B D E ini salah B D E ini salah oke oke lanjut 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 masuk kita satu aja nomor dua nomor dua nomor dua ada keterbatasan bahan baku gas bumi PT pupuk yang yang menghasilkan yang memproduksi pupuk orea bagi pasukan dua per tiga wilayah Indonesia tak mampu beroproduksi optimal kapasitas produksi hanya 77% dari kapasitas terpasang yang mencapai 2,3 juta ton per tahun kejadian kejadian ini berakibat pada ayo A, B, C, D, E nomor dua PEMBAT dan A, B, C, D, E Apa nomor dua Harga pupuk Orea menjadi mahal Karena permintaan berkurang Permintaan berkurang atau tetap Atau meningkat Yang berkurang adalah Pasokan Jadi A pasti bukan Untuk mencukupi kebutuhan pupuk urea Pemerintah melakukan impor padi Ini tidak nyambung kali Kebutuhan pupuk urea Pemerintah melakukan impor padi Padahal ini pupuk urea adalah Untuk Untuk menumbuhkan Padi Ya benar kan Untuk disawa kan Untuk mencukupi kebutuhan pupuk urea Pemerintah melakukan impor pupuk Benar Masa yang diimpor padi Ngerti ya Ini salah nih Impornya impor pupuk kali Atau impor bahan baku Gas Bumi Ya Ini bukan Produksi padi Untuk 2 per 3 wilayah Indonesia Diperkirakan Berkurang Betul Karena hanya 2 per 3 Produksinya Jadi 2 per 3 nya Tidak tumbuh Betul Subsidi pupuk bagi petani bertambah besar Karena permintaan berkurang Permintaan tidak berkurang Permintaan tetap Pupuknya yang kurang Jadi ini juga Salah Pupuk urea di wilayah Indonesia yang lain Harus diturunkan Ini juga tidak Tidak ada kaitannya dengan sebab Akibat Karena produksinya hanya 77% Karena bahan bakunya Kurang Jadi nomor 2 C Ya Jadi ini ada Ada Pabrik pupuk Bahan bakunya kurang Karena bahan bakunya kurang Produksinya hanya 2 per 3 Akibatnya apa? Akibatnya Jelas Produksi pupuknya Hanya 2 per 3 Karena pupuknya hanya 2 per 3 Produksi padinya juga Kurang Itu betul C betul Untuk B kok salah Untuk menyukupi kebutuhan pupuk urea Betul Ini problemnya pupuk ureanya jadi kurang Karena hanya 22 per 3 Pemerintah melakukan impor Impor apa? Impor bahan baku gas bumi Atau Impor urea Dua-duanya boleh Atau kayak gini Untuk menyukupi kebutuhan pangan Pemerintah Melakukan impor padi Misalnya gitu Tapi ini tidak disebutkan Masalah padi Ini masalah pupuk urea Problem utamanya adalah Pupuk ureanya Hanya 277 Persen Atau 2 per 3 Ini problem utamanya nih Apa sebabnya? Penyebabnya apa? Keterbatasan bahan baku gas Bumi Jadi bahan baku gas Buminya kurang Pupuk urea produksinya Hanya 77% Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya C Produksi padinya Jadi kurang Jadi nanti Kalau mengerjain soal itu Antara pilihan yang bisa dicoret Awal-awal itu dicoret aja dulu A Kenapa? Harga pupuk Kenapa Jadi salah? Harga pupuk urea Menjadi mahal Betul Betul Karena produksinya kurang ya Hanya 77% Karena permintaan berkurang Ini yang buat Ini jadi salah Yang A ini jadi salah Permintaan gak berkurang Permintaan tetap Yang butuh pupuk urea kan Tetap Tetap Jumlah petani yang butuh pupuk urea kan tetap Ya Masih bingung gak? B Untuk mencukupi kebutuhan pupuk urea Pemerintah melakukan impor bahan baku gas bumi Impor pupuk urea Niatnya memenuhi kebutuhan pupuk urea Tapi yang diimpor kok padi Salah dong Jelas nomor B juga Salah D Subsidi pupuk bagi petani bertambah besar Karena permintaan berkurang Permintaan tidak berkurang Orang kekurangan pupuk urea kok Yang lain juga harus diturunkan Ya Oke Jadi gitu ya Nomor 2 C Ya Lanjut ya Masih bingung gak? Nanti soalnya saya bagikan Nanti silahkan Dikerjakan Sama-sama Di pertemuan berikutnya Boleh ditanyakan Nomor 3 Nomor 3 Saat ini Persaingan usaha sangat ketat Dengan maraknya produk tekstil Cina Di pasar dalam negeri Pak Yasir Seorang pengusaha tekstil Ingin mengembangkan usaha Agar dapat bersaing Dan meningkatkan keuntungan Perusahaannya Masalah ekonomi modern Yang dihadapi Pak Yasir Adalah Pak Coba Apa Biasanya produk Cina? Ya Betul Bagaimana Cara produksi Barang Dengan efisien Betul Karena produk Cina Karena produk Cina itu Biasanya Lebih murah Gimana kita Bisa membuat Produksi lebih murah Kita hilangkan Biaya-biaya Gimana Biaya-biaya yang Tidak perlu Gimana caranya Produksi Dengan barang yang Efisien Oke ya Daksil Cina Seperti itu Oke Betul Kecuali Kecuali Ini Untuk pengetahuan Ya Kalau Masyarakat kita Sudah berpikiran Barang itu Yang penting Kualitas Bukan termurah Kita boleh Berani dong Ada barang Murah dari Cina Kita pede Barang saya Lebih bagus Gak masalah Dan Masyarakat kita Butuhnya Barang bagus Bukan barang murah Indonesia Kira-kira Sudah butuh Barang bagus Apa Tuhurisa Sudah jawab Orang Indonesia Sekebanyakan Tertariknya Dengan Harga Harga yang Paling penting Bajakan Juga Gak apa-apa Gitu Salah Murah Kasihannya Oke Lanjut Nomor tiga Mudah dimengerti Nah ini Nomor empat Setamat dari sekolah Rahma mempunyai Dua pilihan Kuliah Atau bekerja Di perusahaan Pamannya Rahma memilih Untuk bekerja Maka yang menjadi Biaya peluangnya Adalah Bapak Ayo Biaya peluang Opportunity Cost Sering juga Disebut Opportunity Cost Apa yuk Opportunity Cost Cost Bukan Opportunity Cost B B B Karena Pilihannya Ya Pilihannya Dia memilih Alternatifnya kerja Atau kuliah Karena dia memilih kerja Dia kehilangan Kehilangan Ya Waalaikumsalam Amini Dia kehilangan Kesempatan Untuk Kukuliah Kuliah Nih Mbak-mbak Semua Memilih Kuliah Saya Nih Opportunity Cost Apa Tidur Jam Jam segini Dah Bisa Istirahat Ya Kan Pilihan Pilihan Kedua Terbaik Yang Tidak Diambil Itulah Opportunity Cost Yang Terbaik Tapi Yang Terbaik Ya Wah Pak Terbaik Saya Sama Terbaiknya Orang Lain Itu Beda Ya Itulah Ekonomi Itulah Akhirnya Orang Memilih Berbeda Beda Jadi Gini Misalnya Kita Punya Alternatif Alternatif Kegiatan Atau Pilihan A Atau B Ya Susah Ya Jadi Orang Ekonomi Ya Jadi Orang Ekonomi Susah Gini Oke Ini Misalnya Alternatifnya Dapat Uang Seribu Ini Kita Jadikan Uang Ya Kita Jadikan Uang Yang Ini Dapatnya 700 700 Oke Ya Maka Opportunity Cost Kita Adalah 700 Karena Kita Pasti Milih Yang Seribu Kan Kita Milih Yang Ini dong Ya Opportunity Cost 700 Artinya Keuntungan Ekonomis Kita Keuntungan Ekonomis Kita Adalah 300 100 Selisih Dari Pilihan Kedua Yang Ter Baik Repot Ya Ilmu Ekonomi Ngurusin Rezeki Orang Coba Saya Kesana Saya Kan Dapat Ini Apa Maksudnya Ini Apa Maksudnya Ini Kita Contoh Nyata Aja Contoh Nyata Misal Misal Mbak Habis Kontrak Disini Habis Kontrak Disini Habis Kontrak Disini Nanti Mau Perpanjang Kontrak Atau Kerja Di Indonesia Misalnya Kerja Di Indonesia Sekarang Bekasi Gajinya Berapa Sekarang Sebulan 3 Juta Kan Katanya UMR 3 Juta Ya 3 Juta Atau Balik Ke Taiwan Balik Ke Taiwan Gajinya Rata Rata Berapa Gajinya Di Taiwan 5 Juta Ada 5 Juta 6 Juta 6 Juta Nah 6 Juta Nah Di saat Menentukan Pilihannya Mau Balik Lagi Ke Taiwan Atau Kerja Di Pabrik Bekasi Nah Inilah Opportunity Costnya Ya Opportunity Costnya 3 Juta Selisihnya Ini Adalah Keuntungan Eko Nomi Yang Dinikmati Waalaikumsalam Jadi Seperti Itu Pak Pak Tapi Disini Jauh Dari Keluarga Harus Pakai Modal Dulu Nomor 4 Kalau Yang Ini Mungkin Harus Nyogok Mandor Dulu Atau Gimana Itu Lain Hal Pertimbangannya Kita Enggak Lihat Itu Kalau Pertimbangan Ini Ada ABCD Kriteria Disini Juga Ada ABCD Itu Gak Lihat Cuman Hasilnya Yang Ini 6 Juta Ini 3 Juta Karena Kita Dapat 6 Juta Opportunity Cost Kita 3 Juta Itulah Namanya Opportunity Cost Opportunity Cost Artinya Adalah Ke Yang Mungkin Kita Dapatkan Terbaik Kedua Hasil Yang Mungkin Kita Dapatkan Apabila Kita Memilih Kesempatan Terbaik Alternatif Lainnya Jadi Seperti itu Ya Ini Opportunity Cost Nomor Empat Dia Kan Pilihannya Apa Kuliah Atau Kerja Di Perusahaan Pamannya Kalau Kalau Dia Kena Dia Milih Kerja Maka Kuliah Inilah Opportunity Cost Jadi Seperti Itu Ya Oke Sekarang Lanjut Lanjut Nomor Empat Nomor Empat Oke Kita Sekarang Nomor Lima Di Di bawah Ini Kebaikan Dari Sistem Ekonomi Yang Berlaku Di Berbagai Negara Ada Lima Pernyataan Dari Pernyataan Di Atas Yang Merupakan Kebaikan Sistem Ekonomi Pasar Adalah Ya Peluang Peluang Opportunity Cost Nomor Lima Lanjut Nomor Lima Apa Kira Jawabannya Nomor Lima Ya B Satu Dan Lima Setiap Individu Bebas Memilih Pekerjaan Sesuai Dengan Bakat Dan Kemampuan Oke Setuju Setuju Nomor Lima Tiap Anggota Masyarakat Tidak Dibebani Dengan Target Yang Harus Dicapai Dengan Kebebasan Mendorong Setiap Orang Mencapai Kemajuan Ekonomi Pasar Itu Intinya Apa Sih Persaingan Sem Purna Kompetitif Kalau Ini Tidak Ada Kelas Kelas Masyarakat Semuanya Mempunyai Hak Yang Sama Ini Sosialis Sosialis Atau Komunis Itu Ini Pasti Bukan Nomor Dua Bukan Sehingga C Sama D Jangan Sekali Dipilih Tidak Ada Nada Konflik Dan Persaingan Karena Semua Berjalan Dengan Kebiasaan Tiga Juga Bukan Bukan Ekonomi Pasar Jangan Dipilih Karena Yang Ekonomi Pasar Itu Adalah Persaingan Dengan Sem Purna Nomor Lima Juga Tidak Tepat Karena Untuk Persaingan Sempurna Pasti Ada Beban Dengan Target Yang Harus Dicapai Jadi Lima Oke Lanjut Jadi Pasti A Ha Ha Kena Nomor Tiga Salah Ini Juga Pasti Salah Antara Satu Dengan Lima Pasti Pilihannya Kalau Tidak Satu Dengan Lima Tapi Persaingan Pasar Pasti Ada Target Yang Harus Dicapai Kinerja Apa Yang Harus Yang Bisa Kita Nilai Kinerjanya Itu Seperti Itu Ya Nomor Empat Tadi Kuliah Pilihannya Adalah Kuliah Nomor Empat Jawabannya Kuliah Kesempatan Kuliah Di Perguruan Tinggi Itu Adalah Alternatif Yang Terbaik Oke Lanjut Peran Rumah Tangga Konsumen Dan Produsen Adalah Sebagai Berikut Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Nomor Yari Peran Di Atas Peranan Rumah Tangga Konsumen Adalah Apa Peranan Rumah Tangga Konsumen Peranan Rumah Apa Peranan Rumah Tangga Konsumen E Empat Lima Dan Enam Mengkonsumsi Hasil Produksi Betul Nomor Tiga Yang Ini Ditanyakan Konsumen Menghasilkan Barang Dan Jasa Nomor Tiga Salah Mengkombinasikan Faktor Faktor Produksi Salah Penyedia Faktor Faktor Produksi Betul Oke Penerima Pajak Konsumen Tetap Bayar Pajak Loh Konsumen Juga Tetap Pajak Pembayar Pajak Iya Penerima Pajak Emang Negara Pajak Penerima Pajak Pajak Ini Teh Ini Mah Kalau Orang Sunda Ini Mah Negara Kali Kali Gitu Jadi jelas Pilihannya B Ya Betul Karena Pertanyaannya Konsumen Sip Lanjut Mang Lanjut Lanjut Kita Lanjutkan Halo 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 Break dulu Sebentar Break Break Tiga Menit Break Sebentar Ini Mau Tanya Kemarin Ada Yang Dapat Nilai 7 Ada Yang Dapat Nilai 7 Nggak Ada Ya Nilainya Pasti 8.9 8.9 Nilai Ekonomi Pengetahuannya Pengetahuannya Dapat Nilai Dapat Nilai Rapot Sekarang Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 Sekarang Wah Nggak Muat Oke Oh Nilai Rapot Ya Bagus Kalau Bagus Sumpah Ya Lumayan Lah Kita Nanti Di Minggu Ke Minggu Depan Nah Ya Minggu Sekali Lagi Kita Cari Hari Pegati Karena Kita Empat Kali Pertemuan Saya Target Minimal Ngasih Empat Paket Soal 12 Ini 2012 Paket E Mudah Mudah Nanti Minggu Depan Saya Tentu Lagi Soal Paket Lain Oke Ya Balik Soal Nomor 7 Perhatikan Bagian Interaksi Antara Rumah Tangga Konsumen Dan Rumah Tangga Produsen Berikut Ini Yang Ini Input Input Yang Ini Output Ini Output Oke Ya Berdasarkan Bagian Di Atas Yang Merupakan Perusahaan Mengalir Mengalir Arus Uang Berupa Gaji Upah Sewa Dan Laba Kerumah Tangga Konsumsi Sebagai Balas Jasa Penggunaan Partor Produksi Oleh Perusahaan Adalah Nomor Apakah Yang Ini Yang Ini 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 Atau Ini Input Apa Input Dari Terubat Tangga Konsumen Ke Produsen Te Te Nah Tenah Gah Kalau Output Produsen Yang Jadi Yang Masuk Ke Konsumen Apa Produsen Produk Dia Menghasilkan Susu Produknya Dibeli Oleh Konsumen Gimana Cara Belinya Ini Uang uang aduh saya taruh sini aja lah belanja belanja tuh jadi sudah pasti input yang dimasukkan ke sini adalah gaji jadi nomor 2 nomor 7 adalah B kalau kalian ingat kalau ingat di akutansi gaji adalah beban jadi itu adalah biaya produksi gaji itu adalah beban gaji jadi ini in input ya sip gak apa-apa ragu di sini gak apa-apa yang penting nanti pas ujian benerannya sukses cayo cayo lanjut nah ini yang susah ini ini susah ini nomor 8 gimana ini kira-kira cara jawabnya ada yang punya ide kuncinya ini keseimbangan dan subsidi subsidi rumut keseimbangan adalah Ki D Sama dengan Ki S Ki D Sama dengan Ki S Min 2 P Tambah 20 Sama dengan Aduh kurang bawah 2 P Kurang 8 Loh kok gitu pak Karena Subsidi Sidi Matematika pak Masya Allah pak Iya Karena harganya Disubsidi oleh Pemerintah Masukkan Angka-angkanya Coba Masukin Dapatnya Berapa Iya Matematika Lagi Min 2 P Eh Min 2 P Plus 20 Sama dengan 2 P Min 4 Min 8 Min 8 Min 9 Di Min 8 Min 9 subtracting hai 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 lanjut udah bisa Hai sama dengan 2p-12 Hai yang ini Hai pindah kesini Hai yang ini Hai pindah ke situ pindah ke kanan Hai ya Hai 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 jadi 32 sama dengan 4p maka P sama dengan 8 ini rumusnya adalah T Toma Q Ya Nah kakinya berapa Q Q nya berapa Belum Belum tentu E ya Masukin P nya Q D Min 16 Tambah 20 Q D Ini salah ya Salah saya Kalau 8 8 8 Toma 8 16 4 Salah ya Kalau 8 Min 2 P 8 Min 2 2 2 P 2 kali 8 Ada teman-teman 2 kali 8 Minus 8 16 8 Salah Salah saya Kalau Kalau dimasukin Min 2 Kali 8 Sama dengan Min 16 Tambah 24 2 kali 8 Min 2 6 Ya D 8 8 6 Jawabannya 6 Tapi kalau P nya Minus 2 Kalau P nya Minus 2 Jadi subsidi P nya 8 6 Jok Jok Saya Lebih banyak Lupa Saya Jadi lupa Kena Kalau kita Masukin 8 8 Minus 2 Ini bener Jadi 6 Ini bener 8,6 Ya Kayaknya 8 Masih Sengaja Lagi Bro Ya Itu Bingung Ini Hutang Saya Ini Hutang Masuk Ketengah Ada Kawan-kawan Kawan-kawan Kuliah Ini Saya Di Ruang Ruang Ini Ruang Ruang Riset Ada Ruang Riset Ada Teman-teman Dari Indonesia Semua Halo Kata Teman-teman Halo Halo Sini Sini Mau Lihat Mereka Sini 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 Taciahal Taciahal Ini Mas Ayah Ayo Sini 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 Bro Wah Malu Dia Malu 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 Kucing Betul Betul Ah Lumah Orang Lagi Husuk Juga Kita lanjut Lagi 30 Menit Wah Pasar Lagi Pasar Ciri Ciri Pasar Persaingan Tidak Sempurna Wah Tidak Sempurna Ada Beberapa Penjual Yang Dicari Apa Adalah Tidak Sempurna Ya Yang Dicari Halo Dengar Gak Suara Saya Dengar Gak Dengar Gak Tengis 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 Halo 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 Jangan Tak Mood Halo Oh Ada Halo Ada Suaranya Kan Ada 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 Nomor 9 E Kita Lihat Dulu Pasar Tidak Sempurna Ada Beberapa Penjual Bukan Kalau Ada Beberapa Penjual Itu Persaingan Sempurna Hanya Ada Satu Penjual Lebarang Dan Jasa Adanya Ketergantungan Antara Perusahaan Pada Pemasaran Penggunakan Iklan Sangat Efek Efektif Itu Sempurna Semuanya Tidak Sempurna Barang Bersifat Homogen Hanya Satu Penjual Barang Dan Jasa Tiga Kalau Kita Pilih Tiga Barang Pasti Homogen Karena Monopolistik Dua Tiga Oh Sorry Gimana Ciri Ciri Pasar Oligopoli Adalah Ya 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 Saya Saya Baca Itu Ciri-ciri Oligopolinya Apa Oligopoli Satu Empat Dan Lima Ya Satu Empat Dan Lima Ya Betul 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 Oke Nomor Sepuluh Nomor Sepuluh Perhatikan Matrik Di bawah Ini ABC Berdasarkan Matrik Di atas Yang Berkaitan Dengan Faktor Produksi Tenaga Kerja Adalah Faktor Produksi Tenaga Kerja Adalah Penghasilan Berupa Gaji Permintaan Datangnya Dari rumah Produksi Penawaran Datangnya Dari rumah Tangga Konsumsi Jadi Jawabannya Adalah B Penawaran Datangnya Dari rumah Produksi Adalah Produk Produk Penghasilan Berupa Sewa Adalah Berkaitan Dengan Rumah Lahan Permintaan Datangnya Pasti Dari rumah Tangga Produksi Penawaran Dari rumah Tangga Konsumsi Jadi Ini Jelas B Ya Betul B Sip Lanjut Meng Lanjut Meng Tadi Nomor Berapa Nomor 10 Sudah Ya Oke Mari Kita Lanjut Perhatikan Aktivitas Aktivitas Di bawah Ini Perhatikan Aktivitas Aktivitas Di bawah Ini Berdasarkan Aktivitas Di atas Yang termasuk Kajian Ekonomi Makro Adalah Yang termasuk Kajian Ekonomi Makro Adalah Kita Lihat Ya Satu Satu Produsen Menentukan Biaya Produksi Dari Barang Yang Akan Dihasilkannya Makro Mikro Makro Mikro Mikro Jadi Satu Mikro Satu Bukan Kalau Satu Bukan A B Jangan Dipilih Sekali Kali 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 Dua Pemerintah Menentukan Peraturan Ketentang Ketenaga Kerjaan Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Pengangguran Oke Ini Makro Tiga Bank Indonesia Menetapkan Tingkat Suku Bunga Yang berlaku Untuk Menekan Inflasi Oke Ini Makro Empat Konsumen Melakukan Penawaran Barang Barang Yang Dibeli Betul D Jawabannya D Konsumen Melakukan Penawaran Harga Barang Yang Akan Dibeli Ini Mikro Jadi Empat Jangan Dipilih Kalau Empat Jangan Dipilih Maka C Sama E Pasti Salah D D Pasti Benar Pergeseran Harga Ksetimbangan Juga Mikro Halo 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 Lanjut Halo Kita Nomor 12 Nomor 12 Lagi Ini Dia Menghitung Personal Income Ayo Problemnya Pakai PNB Atau GDP Sebagai Dasar PNB Atau GDP Ini Sebagai Dasar Produk Pendapatan Nasional Bruto Ini Gross Domestic Bruto Sebenarnya Sebenarnya Yang dipakai Adalah GDP Bukan GDP GDP Yang dipakai Adalah GDP G GDP 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 Alias PNB Gdp 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 Personal Income Ini Tandanya Minus 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 Asuransi Tapi Ini Transfer Payment Adalah Plus Dari Rumusnya Seperti itu Di Buku Ekonomi Ya Ya Neng Apa Mbak Maka Di Sini Adalah Rumusnya Adalah 120 Kurangi 30 Kurangi 15 Kurangi 10 Kurangi 5 Tambah 8 Sama Dengan 68 Sama Dengan 68 Oke Nanti Dibuka Lagi Buku-buku Ekonominya Lanjut Ya Gimana Cara Ngeluarin Tangan Tepuk Tangan Coba Kok Adanya Ini Doang Teng Tenggit 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 Apui yang bisa Ayo 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 lanjut 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 ini kita soal ujian kemarin ya skip ya 3 dibagi aja 625 bagi 250 125 bagi 25 117 bagi 18 360 bagi 80 55 500 bagi 20 oke nomor 13 jawabannya adalah nomor 13 jawabannya adalah Singapura jawabannya adalah Singapura ini yang paling besar lanjut lah ini mah sudah lanjut man nah yang ini nomor 14 ayo gimana cara hitungnya ayo harga kosumen terus kita menghitung inflasi hitung 2 menit 2 menit wo wo siang yao cu cesu oke tanggih siap sepuluh nyaman yang 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 ini yang selamat menikmati 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 segitulah seharusnya kita ini 15 soal selamat menikmati 1 jam 1 jam 20 menit iya 20 menit selamat menikmati jawabung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati